Ordinal NFT ya kira-kira ini sempat booming lagi, mulai dari volume transaksinya yang sempat ngalahin NFT di jaringan Ethereum, ya walaupun sempat sebentar, sampai koleksi NFT ordinals yang floor price-nya naik beberapa kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Semua ini terjadi sejak ordinal mulai eksis lagi, dimana didorong dengan bantuan Bitcoin yang sempat mencetak all time high baru, jadi yang pada telat FOMO BTC langsung deh FOMO ke NFT ordinals dengan harapan dapet pump yang sama. Hmm, apakah kalian salah satu dari yang FOMO di NFT ordinals atau emang beneran tertarik dengan NFT Bitcoin? Nah, kalau iya berarti video ini buat kalian, karena disini saya mau kasih tau kalian satu platform NFT marketplace buat trading NFT ordinals tapi tanpa biaya gas fee sama sekali. Oke, apa itu platformnya? Langsung aja ke video kali ini. Oke, let's go! Apa itu Bionic Marketplace? Bionic NFT marketplace adalah sebuah marketplace yang dikhususkan untuk proteksi NFT atau non-fungible token yang dimana diterbitkan melalui mekanisme inscription dari ordinals. Semua NFT yang diterbitkan disini adalah NFT dari ordinals, jadi benar-benar pure diterbitkan dari blockchain-nya Bitcoin. Hmm, senang banget gak sih? Kita lihatnya dulu Bitcoin cuma buat pindah-pindahin duit, tapi sekarang udah bisa bikin NFT, itulah inovasi dari Bitcoin yang terbaru. Marketplace ini didirikan oleh 4 individu yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di beberapa blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum. Jadi, mereka paham apa yang mereka sedang lakukan. Mereka membuat marketplace ini di tahun 2023 dengan tujuan untuk merayakan inovasi dari Bitcoin yaitu NFT ordinals dengan membuat marketplace NFT dimana semua orang bisa transaksi tanpa special phone gas fee. Mengingat biaya transaksi di blockchain Bitcoin itu mahalnya bukan main, dan kalau pakai layer 2 dari Bitcoin, kadang transaksinya lemot banget, jadi ill feel kalau nungguin. Nah, Bionic sendiri dianggap bisa mengakomodir kecepatan transaksi sekitar 2 detik dengan biaya transaksi platform yang sangat rendah dan tanpa gas fee, jadi benar-benar anti boncos. Nah, mungkin kalian berpikir, marketplace kayak gini pasti masih sangat terbatas tampilannya kan? Well, kenyataannya enggak guys, karena tampilannya dan koleksinya udah seperti open-sea. Oke, apa saja fitur-fitur dari Bionic Marketplace? Bisa dibilang tampilan dan fitur-fiturnya kurang lebih mirip seperti open-sea. Kalau kita lihat, NFT di marketplacenya sudah relatif banyak, karena banyak yang nerebitin NFT satuan dengan ordinals. Sayangnya, kalau kita lihat koleksinya masih hanya sekitar 7 koleksi, karena kayaknya masih agak PR sih buat nerebitin NFT ordinals dalam bentuk koleksi. Nah, buat nerebitin NFT ordinals dalam bentuk koleksi, penciptanya harus beli ordinal satu-satu sesuai dengan jumlah NFT yang akan dikoleksikan. Jadi, enggak bisa kayak di open-sea, di mana koleksi bisa langsung asal terbit saja. Nah, kabar baiknya di marketplace ini biaya transaksinya enggak kerasa, jadi modal yang harus dikeluarin ya paling cuma beli ordinal encryption itu saja. Di Bionic, kalian udah bisa langsung nerebitin koleksi NFT kalian dan bisa apply buat fitur, jadi selalu ditampilin paling depan. Nanti semua muncul di bagian feature atau muncul di bagian launchpad, di mana launchpad itu sendiri adalah koleksi-koleksi yang baru aja diluncurin oleh pengguna Bionic. Kalian yang suka belanja NFT juga bisa kurasi sendiri mau beli satuan atau beli di koleksi melalui halaman koleksian untuk lihat koleksi dan inskripsian untuk lihat bagian NFT satuannya. Nah, yang paling seru nih, kalian bisa listing atau nerebitin NFT sendiri lewat halaman My Encryption. Nah, sebelum kalian nerebitin, perlu diketahui bahwa kalian harus login dulu. Nah, di sini loginnya itu pakai Gmail dan otomatis dibikinin wallet kripto non-kustodial alias wallet blockchain kayak Metamax tapi terikat sama akun Gmail yang kalian pakai. Buat nerebitin NFT, kalian perlu kirim encryption ordinals yang udah kalian beli ke wallet itu dan langsung upload image yang mau dijadikan NFT oleh kalian. Nah, setelah itu udah deh kalian tinggal jualan aja. Sekarang pertanyaannya, kok bisa gratis? Nah, marketplace ini gratis karena memanfaatkan CKBTC dan BTC sebagai alat transaksinya. Yang berarti semua transaksinya memanfaatkan internet komputer protokol atau blockchainnya ICP. Seperti yang kalian mungkin sudah ketahui, ICP itu sekarang salah satu fungsinya bisa menjadi layer 2 buat Bitcoin. Jadi, yang mau transaksi Bitcoin bisa pakai blockchain ICP biar biayanya jauh lebih murah bahkan gratis. Nah, pertanyaannya kenapa bisa gratis? Karena ICP pakai metode reverse gas model. Intinya yang bayar biaya transaksinya adalah developernya. Karena aplikasinya dibangun di atas jaringan blockchain ICP. Hasilnya jadi kayak aplikasi di dunia web 2, dimana pengguna gak perlu bayar sama sekali, tapi developer yang harus bayar kota storage data aja yang sekaligus jadi gas fee buat si ICP. Bionic NFT marketplace ini dibangun di atas jaringan ICP, makanya gak ada gas fee dan transaksinya terbilang cepat. Transaksi Bitcoin di ICP juga udah aman kok guys. Karena pakai partial signing, intinya datanya kecatat di blockchain Bitcoin sekaligus ICP, walau validasinya di blockchain ICP. Ini bisa jadi alternatif yang baik buat para antusias NFT, karena kalau langsung beli NFT di blockchainnya Bitcoin mahal banget, dan layer 2-nya biasa rata-rata masih lebih lemot dari ICP. Nah, minusnya mungkin platform Bionic masih sepi, karena mereka tampaknya belum aktif dalam marketing dan juga masih tergolong platform baru. Gimana guys, kalian tertarik gak untuk mencoba? Trend NFT mungkin tidak secara dulu, tapi NFT akan tetap ada dan semakin berinovasi ke depannya. Nah, dapat kita lihat akhir-akhir ini beberapa komunitas NFT tertentu, bahkan ada yang elik untuk airdrop-airdrop besar. Dapat dipastikan, NFT tidak mati sampai di sini. Oke guys, mungkin segitu aja video untuk malam ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!